Cara dapet ratusan miliar di umur 20-an, nggak ada bisnis legal yang gampang dan cepet. Lu mau jual makanan, mau jual sepatu, jasa desain, freelance, t-shirt, kacamata, baju, sistem, startup, semuanya nggak ada yang gampang dan pasti nggak ada yang instan. Orang-orang masih muda, umur 20-30-an, dan duitnya udah sampai ratusan M. Unless teman-teman dilahirkan dalam keluarga yang wealthy, membangun kekayaan itu nggak gampang. Dan according to Tom Horley, dia certified public accountant dan certified financial planner juga. dan juga the author dari buku Rich Habits, ada 4 path to becoming wealthy. Ini gue bakal breakdown research-nya dia ya ke teman-teman ya. By the way, research dia ini through a time span of 5 years, dan dia research daily activities, habits, dan juga traits dari 233 high net worth individuals yang masing-masing mempunyai sekitar 3,2 juta dolar in net assets, ya situ sekitar 43 miliar rupiah. Selama research dia, dia menemukan ada 4 jalan utama menuju untuk akumulasi kekayaan. Nomor 1, itu the saver investor path. 22% dari partisipen dia lewat jalan ini. Menurut dia, ini jalan yang paling gampang dari the other 3 options. Average-nya mereka semua reach 3,2 juta dolar, sekitar umur 55-an. Common traits dari mereka, mereka kebanyakan dari middle class income, berkarir professional. Mereka hidup sangat sederhana, dan lebih suka menabung daripada spending. Setiap bulannya, mereka nabung minimal 20% dari semua pendapatannya. Setelah sudah akumulasi uang yang cukup, mereka juga mulai melirik investasi untuk menjadi salah satu path mereka. Jadi mindset mereka, consistently save and invest. Nomor 2, the dreamer's path. Ini path yang menurut Tom paling susah. Ini path orang mulai bisnis, jadi aktor yang sukses, jadi musisi, seperti gini ya guys. 28% dari sampel partisipen dia lewat path ini. Dan mereka accumulate average net worth 7,4 juta dolar, sekitar 106 miliar rupiah, dalam waktu 12 tahun. Dan mereka semua kerja lebih dari 61 jam per minggu, sebelum mereka merasakan financial freedom. Weekend, liburan hampir gak ada juga guys. Path ini sangat riski. Kalau teman-teman suka hidup konsisten, income-nya stabil, tidak suka risk, ini path not for you. Nomor 3, the company climber's path. Ini individuals yang kerja di perusahaan, dan mereka mencurahkan seluruh energi mereka untuk menaiki corporate ladder, sampai mereka mendapatkan posisi executive senior. 31% dari partisipennya Tom lewat path ini, dan mereka butuh waktu 22 tahun untuk akumulasi 3,4 juta dolar, 43 miliar rupiah. Dan kebanyakan uangnya itu dari ESOP, ataupun bagi hasil dengan owner perusahaannya. Ini climbers juga kerja long hours guys. Mereka tipe orang yang datang kantor paling pagi, dan pulang paling malam. Dan mereka pun harus punya relationship building, and networking skills yang sangat hebat. Nomor 4, the virtuosos path. Sekitar 19% dari partisipen ini, pilih path ini. Virtuosos adalah orang yang kerja di zone of genius mereka, karena mereka the best at what they do, dan dibayar sangat tinggi untuk ekspertisnya mereka. Tapi, itu pun, mereka butuh waktu sekitar 20 tahun untuk akumulasi 4 juta dolar, sekitar 57 miliar. Dan some kerja di medical field, some kerja di hukum, some kerja untuk public corporations. Virtuosos ini spend puluhan tahun untuk continuously belajar dan naikin pengalaman mereka. Dan mereka requirement-nya punya formal education seperti advanced degrees juga. Jadi, gak ada yang instant guys. Jangan gampang percaya ya guys.